Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Sahabat Rumah Pancasila mengirimkan video dari Madiun Ada seseorang pemuda umur 21 tahun Berinisial MAH Dia ditangkap dan dibawa untuk diperiksa di Polsek Madiun Karena diduga dia adalah hacker Biorka Kemudian Sahabat Rumah Pancasila minta Ulasan hukumnya dari Rumah Pancasila seperti apa? Poin pertama Polisi diberikan kewenangan ya Untuk menangkap orang Memasuki rumah orang Menggeledah Menyitah peralatan-peralatannya Sekaligus melakukan upaya-upaya hukum lain Di dalam rangkah melakukan penegakan hukum Kewenangannya diberikan oleh undang-undang Itu poin pertama Poin yang kedua Agar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut Tidak membuat anggota-anggota kepolisian Ketika melaksanakan tugasnya Melakukan pelanggaran hukum Maka mereka diberikan aturan yang lengkap Kalau datang memasuki rumah orang untuk menangkap orang Membawa orang Mereka harus membawa surat perintah yang jelas Yang harus juga ditembuskan kepada keluarganya Dalam rangka apa? Membawa seseorang Menangkap seseorang Memasuki pekarangan rumahnya dan lain sebagainya Oleh karena itu berdasarkan KUHAB Sebagai hukum acara formil Dia memerintahkan agar ketika memasuki pekarangan orang Menangkap orang Kepolisian negara Republik Indonesia Wajib Untuk apa? Untuk membawa saksi dari warga setempat minimal dua orang Kemudian apa? Kemudian menghadirkan RT RW Atau kepala dusun, lurah, dan lain sebagainya Ini syarat yang harus dipenuhi Sehingga keluarga maupun masyarakat mengerti Dalam rangka apa Seseorang itu ditangkap dan dibawa Untuk dilakukan pemeriksaan Dalam rangka melakukan penegakan hukum Poin yang ketiga Kalau ternyata yang dilakukan oleh aparatur kepolisian ini Tidak memenuhi ketentuan daripada KUHAB Apa yang dapat diterapkan terhadap oknum anggota polisi Ini diatur ya Di dalam pasal 328 KHP Penjelasannya dikatakan Kalau perampasan kemerdekaan Membawa seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain Tanpa adanya perintah resmi Dari peraturan perundang-undangan Maka itu dianggap sebagai perampasan kemerdekaan Dan kalau dilakukan oleh polisi Ancamannya diatur di pasal 333 KHP Kalau hanya membawa orang Membawanya diperiksa Kemudian ditahan Tanpa adanya surat perintah yang resmi Dan kemudian dia ternyata Bukan orang yang dimaksudkan Sedangkan sudah ditahan Maka anggota kepolisian yang membawanya itu Diancam pidana 8 tahun penjara Kalau yang bersangkutan mengalami luka berat Naik jadi 9 tahun Kalau meninggal dunia Naik jadi 12 tahun Poin yang terakhir Poin yang keempat Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa Meskipun demikian Ada beberapa ketentuan-ketentuan Di dalam aturan perundang-undangan Yang berlaku secara khusus Dan memiliki hukum acara yang khusus Yaitu contoh Di dalam undang-undang tentang terorisme Dan undang-undang tentang narkotika Diberikan kewenangan-kewenangan tertentu Kepada aparatur penegak hukum Untuk melakukan upaya-upaya paksa Dalam hal penangkapan Oleh karena itu Alangkah baiknya Apabila kita menunggu konfirmasi Dari kepolisian negara Republik Indonesia Saudara MHA ini di bawah Dalam rangka apa Sehingga nanti Ketika sudah terurai secara baik Barulah kita dapat memastikan Apakah ada pelanggaran prosedur Atau tidak Yang terpenting adalah Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum Adalah dalam rangka memberikan perlindungan Pengayuman Kepada kita semua Sebagai masyarakat Indonesia Terlebih-lebih terhadap data-data pribadi kita Yang saat ini dibocorkan kemana-mana Sehingga dikhawatirkan Akan digunakan oleh orang-orang Yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Sehingga membawa dampak kerugian material bagi kita Maka jangan lupa buka mata Buka telinga Buka hati Ikuti terus edukasi hukum Bersama rumah Pancasila Sehingga kita tahu Apa yang wajib kita lakukan Dan apa yang tidak boleh kita lakukan Dalam kehidupan publik Salam Pancasila Dan salam penegakan hukum Terima kasih telah menonton